musik assalamualaikum halo mam halo semuanya kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik nonton video aku nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari di kontrakan ini aku mulai siang-siang ya bun ini aku mau masak menu makan siang buat anak-anak dulu nah ini aku ada ini ya bun apa sih namanya ya Allah ada ayam beberapa potong mau aku jadikan sop ayam buat anak-anak makan siang ya ini padahal sebenarnya cocoknya panas ya panas-panas makan sop ayam tapi gak apa-apa lah ya musik oh ya gimana nih bun bun kabarnya disana semuanya semoga dalam keadaan sehat semuanya ya bun bahagia selalu dan juga dilancarkan rezekinya lancar ibadahnya semua segala urusannya ya amin amin ya Allah nah ini tadi malam yang aku belanja sayuran udah aku potong-potong ya bun brokolinya aku simpan ke wadah food prep nah nanti ketika masa tinggal aku cuci bersih aja kemudian disini aku tambahin wortel ini wortel tinggal satu jadi aku gabungkan aja sama buncis dan aku tutup pakai tisu atasnya lagi biar gak lembab ya atau biar gak basah nah disini aku mau masak sop ayam nantinya aku campur brokoli wortel sama nanti bawang goreng lah ya bun aku tumis sebentar ini mau aku cuci bersih dulu sebelum aku masak untuk bikin video kali ini aku kayak bener-bener bingung sekali mau ngomong apa ya bun ya udah kehabisan ide gitu ya nah ini ayamnya ya bun beberapa potong mau aku rebus dulu sebentar sambil nanti kita kupas-kupas ya wortelnya dan kita buang kulitnya juga ya nah ini mohon maaf banget kalau masih ada piring kotor bekas sarapan anak-anak ya sama sahur aku tadi ya ini belum sempat aku cuci dan ini langsung aku rebus dulu lah ya bun untuk ayamnya jadi ini gak aku masak dua kali air rebusan ayamnya ini nanti yang aku jadikan untuk sop ayamnya jadi gak ada aku buang ya oke disini langsung aja aku iris-iris untuk wortelnya aku cuci bersih kemudian ini kalaupun masih ada sisanya nanti sore lumayan lah ya kan untuk tambahan menu buka puasa umi abinya walaupun ini siang-siang aku bikin ya untuk utamakan anak-anak ya bun ya sebenarnya nanti kalau siang nanti kalau sore nanti aku masak lagi lah bun sore-sore tuh masak ini semalam kan ada beli ya ati ampela lengkap sama ususnya nanti masak itu disambel tapi nanti sore lah ya bun itu ya ini siang-siang untuk anak-anak dulu aku masaknya ya Allah sebenarnya aku bingung kali mau ngomong apa video kali ini ya bun udah gak ngeblank aku nih sebenarnya ya tau gak sih bun sebenarnya bikin video ini gak gampang ya kita bulan-balik pindahin tripod edit videonya lagi hasil videonya lagi seperti apa kemudian apa yang mau disampaikan untuk isi video itu kadang-kadang bingung ya taruh musik aja tapi sebagian ada yang bilang juga ya bun tapi siang komen cuman setahun sekali ya kalau gak salah ya kalau ini kalau bingung bunda kasih teks aja gak tanya kasih teks di tulisan di video ya bun malah kalau kasih teks aku makin bingung ya dan juga capek kalau ngetik-ngetik gitu kan kalau ngobrol begini kan lebih enak ngomongnya ya nah ini aku pakai kamera depan ya bun karena tripod aku tuh memang agak goyang jadi gak cocok lagi kamera belakang kadang-kadang pakai kamera depan kadang-kadang pakai kamera belakang makanya aku bulat paling ngintip bulat paling lihat karena takut tripodnya jatuh ya Allah oke lah disini aku sambilan masak sambilan beres-beres dapur ini aku cuci piring gak banyak banget cuman sedikit aja dan ini udah mendidih air rebusan ayamnya ini ada kotoran yang berbuih-buih itu ya bun kalau dia berbuih atasnya coklat-coklat nah itu kotorannya keluar langsung angkat dibuang sedikit-sedikit ini airnya aku hidupkan terus ya bun karena memang air keran aku ini kayak udah karatan gitu bun kerannya dan juga susah banget ya diputar jadi yaudahlah biarkan aja deh hidup ya untuk keran airnya ini pun piringnya gak terlalu banyak cuman sedikit aja jadi masih bisa dikerjakan dengan sambi-sambi ini walaupun apa namanya keran angsanya nih memang agak rusak ya bun aku sih gak masalah yang penting airnya keluar ya kan bun tapi kalau mati air airnya gak hidup nah itulah jadi masalah yang paling besar menurut aku kalau selagi airnya hidup masih aman ya bun pakai apapun itu mau pakai selang mau pakai pipa airnya keluar kita bisa masih sambilan cuci piring sambilan masak cuci bersih sayur ya bun karena aku tuh orangnya lebih suka ini ya bun dapur itu lebih suka ada waste tafelnya makanya kalau cari rumah ya bun ngontrak cari yang ada waste tafelnya dulu pun di Batam kita bangun rumah bikin waste tafel ya bun karena ya gitu aku mengutamakan ada waste tafel karena kalau bola balik masuk kamar mandi cuci bersih kan kayak nanti lama gitu ya kalau di waste tafel kan gampang di sebelahnya kompor nah ini dia bawah merahnya udah aku goreng sebentar sampai kuning keemasan kemudian tak masukkan ya bun ini opsional sesuai selera aku sop emes pakai brokoli sama pakai wortel garam sama gula udah itu aja ya aku kasih gula sedikit ya bun biar gak terlalu pahit banget ketika makan sayurannya oke ini masak sebentar aja karena brokoli ya bun masaknya sebentar aja jangan terlalu lama biar tetap hijau dan juga seger terakhir aku tambahin daun bawang sama daun sop biar makin seger lagi biar nampak lebih cerah lagi ya nah ini hasilnya makan siang anak-anak ya bun nah habis ini aku langsung jemput kakak Fatiya pulang sekolah kakak Fatiya udah pulang sekolah ya bun jadi aku tinggal sebentar masakan aku nanti kakak Fatiya pulang jadi tinggal langsung makan ya oke ini lompat langsung ke sore harinya ini sore harinya lompat aku goreng ati ampela semuanya rencana mau tambahin kentang ya bun cuman di luar itu hujan lebat kemudian petirnya kencang banget ya bun ya Allah jadi gak sempat-sempat keluar beli kentang yaudahlah ini aku mas ati ampela aja nanti aku sambal tanpa kentang ya gak apa-apa lah ya yang penting ada tambah-tambahan sambal sop ayam itu aku utamakan buat anak-anak aja biasanya aku masak ati ampela ini ya bun ya Allah meletup gitu loh bun minyaknya jadi biar gak meletup-meletup gitu kan aku tambahin tepung terigu biar lebih aman ketika aku masak biar gak berserah ya dinding dapur ini juga ini sebenarnya aku lihat dari mama aku dulu ya kan kenapa lama ati ampelannya udah direbus digoreng lagi katanya biar lebih garing ya yaudahlah aku ikutin juga kan sampai sekarang sebenarnya kalau gak digoreng juga gak apa-apa tapi sih masih basah ya karena masih bekas rebusan memang kalau udah digoreng jadi kering dan juga lebih enak memang rasanya ya bun akhirnya aku panasin dulu ya sebentar karena ini udah sore lumayan lah ya bun tambah-tambahan menu sore atau nanti malam nah ini deh sambalnya tadi agak banyak jadi aku ambil sedikit kemudian ini aku aduk-aduk sambal ati ampelannya minus kentang ya bun karena hujan lebat hari ini di kota medan petir kencang banget ya Allah Tuhanku nah ini kayaknya kurang sambal jadi aku tambahin sambal lagi ya ini pun yang makan cuman aku sama suami kalau anak-anak nanti aku tambahin telur dadar aja yaudahlah ya ini telurnya aku taruh di teflon bekas sambal tadi ya kan bun biar gak banyak banget piring kotor aku yaudahlah ini aku goreng sampai bener-bener kering dan alhamdulillah ini udah jadi sore ini ya kan bun sekaligus makan malam aku pengen minum sirup ini sirup leci ya kan aku tambahin es tuh nanti buka puasan tuh aku ya bun nah ini telur dadar buat anak-anak sambal ati yang pelat dan juga ada pey dibawa Bifatihah Bifatihah pulang-pulang bawa pey nah tadi ya dibeli sama kawannya jadi itu murah meriah dan enak banget ya bun 35 ribu itu aku minta belikan lagi ya bi tahun lalu kita beli aku bilang ya bun jadi kalau bisa tahun ini kita beli lagi kayaknya aku rindu pey ini ya bun kawannya tuh enak banget rasanya masakan rumahan tapi aduh mantab lah pokoknya kawan makan pakai kawan nasi kan cocok ya bun nah ini aku minumnya pakai sirup ya bun buka puasa Bifatihah pakai teh manis dingin dan kita disini Masya Allah sederhana banget ya menu nya pakai kurupuk pakai peyit pakai nasi itu udah mantap banget Alhamdulillah kalau anak-anak bunda gimana nih bun mau gak sih bun makan nasi pakai lauk rupu atau peyit gini kalau anak-anakku tuh mau ya bun Masya Allah makanya kayak bersyukur sekali rasanya tuh mereka dititipkan sama kami ya bun kayak ini pandai bersyukur mereka apa yang uminya masak apa yang uminya ngasih mereka tuh mau makan aja lah ya semoga mereka tetap pandai bersyukur hingga besar nanti ya amin amin ya Allah oke disini untuk kali ini gak ada gorengan ya bukaannya ini langsung kerupuk-kerupuk semua peyitnya ini penuh dengan kacang pokoknya murah meriah dan rasanya enak cuma 35 ribu aja ya oke disini langsung makan labun abinya ya soalnya udah lapar juga kita berdua ya walaupun cuaca di kota Medan ini hujan tapi tetep ya bun tetep kehausan juga sih sebenarnya ya dan ini memang azan di kota Medan jam berapa ya udah makin maju jam setengah 7 6 3 1 atau 3 2 ya nah ini dia langsung makan abinya kan pakai sambal atiapela sayur sop dan juga nanti tambahin pegi atau kerupuknya nah ini telur aku kasih untuk anak-anak sama abinya kalau aku gak usah lah pakai telur ya pakai sambal atiapela aja ada mantap kali rasanya ditambah dengan kawannya peyek aduh mantap lah bun pokoknya pakai nasi anget-anget ya oke lah bun jadi kayaknya sampai disini dulu ya video aku semoga bermanfaat dan semoga terhibur ambil yang baik dan yang buruk ya bun aku mohon maaf banget ya kalau udah salah kata di video kali ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati